Halo teman-teman, selamat datang di channelku Paradox Di video kali ini saya kembali lagi dengan Ngobrol YOTV Dan ya, seperti yang kalian tahu, kalau hari ini update baru ya Tadi ada update dan juga kita dapat event baru kalian teman-teman Cuman saya belum cari tahu ini apa, mungkin kita cari tahu bareng-bareng aja Jadi kita dapat 500 diamond ya, selama 5 hari ini oke lah Jadi di video kali ini mungkin ya kita cuma bahas-bahas apa update barunya Dan juga sambil ngobrol santai aja teman-teman Dan juga mungkin aku request ke kalian ya Kalian sedang main apa sih di HP kalian itu saya ingin tahu sih Kalian bisa tinggal di komen Jadi saya kemarin cari-cari game baru teman-teman Mungkin semacam bosen sih, udah semacam bosen game saya Jadi game saya di HP itu 2 Jadi cuma One Punch Man sama YOTV aja Sepertinya saya ingin suasana baru lagi Jadi ya kalian bisa tinggalin di komen lah Game kalian yang menurut kalian bagus-bagus apa sih Nah disini kita lihat dulu ada 5 step summon Saya nggak mungkin summon ya ini ya, udah nggak mungkin gaca Karena visor saya kalian bisa lihat disini 125 Udah nggak mungkin gaca Mungkin kita ngecek vision cardnya aja Vision card baru ini apa Kelihatannya sih keren Cuman Ini Belum tahu ya Tapi sekarang ini makin pelit ya Gumi ini ya Kita nggak dikasih free summon udahan Setiap kali update Jadi kayaknya sih udah Udah mulai pelit sih Jadi visor kalian udah mulai kalian kontrol lebih strike lagi Karena Ya nggak bakal gampang lagi buat nge-summon ke depannya Summon bonus Ini 5 step summon Wah malu sekali 5 step summonnya Ghoul snapper Uh Wait, wait, wait Loh Kelima udah pasti dapet dia bolos Kita-kita mau lihat statusnya Sorry Loh Oh tapi efeknya kalian bisa lihat teman-teman Jadi ini dark attack up plus dark attack up lagi Jadi Ya sebenernya bagus Cuman kan nggak bisa dipakai ke semua tim kan Kecuali tim kalian full dark semua ya beda cerita Cuman kalau kayak gini statusnya Nggak Saya yakin nggak semua orang Buat nambah value beli mungkin kayaknya Jadi udah pasti dikasih Tapi harus bayar 10 ribu visor Ya overall Ya oke lah Dark attack up 10 Dark attack up 45 ya Nah tadi saya kurang perhatian teman-teman Ternyata dia bolos itu punya espernya juga Jadi mungkin saya bahas singkat disini aja Espernya dia itu elemennya dark Memberikan damage-nya XL Disini kalian bisa lihat Rage-nya seperti ini Dan juga ternyata cukup bagus juga Espernya teman-teman Karena kalian bisa lihat disini ya Dia bakal nambah Magic attack dan juga Bakal nambah slash attack resistance teman-teman Jadi menurutku sih Buat magic user ini cukup bagus sih Karena slash attack resistance sama magic attack Kita fokusnya di dua ini aja Yaudah lanjut lagi ke videonya Dan juga ini mock shopnya Mock shopnya juga tidak ada yang spesial Mungkin saya bakal Rajin-rajin buat ngefarm ini aja Karena Ya lagi-lagi ini masih belum saya beli sih Nah kayak gini-gini masih belum saya beli Dan juga mungkin buat kalian juga lebih baik Ngefarm medal ini sih The far east medal ini sih Soalnya Itu secara juga masih 13 hari lagi Buat expired mock shopnya Jadi kalian perlu nyiapin Dan juga kalau Dan juga yang ini kemarin Dari red itu ya Event medalnya FF1 itu ya Kalau ini sih Kemarin saya udah tembus level 80 Dan akun saya yang satunya 79 Yang penting udah dapet plus 4 armornya itu Nah Dan juga disininya 87 ribu Jadi Sementara ya saya tiap hari kayak gini terus Ketika hari terakhir baru Saya spend semua Mungkin ke Resepnya Armornya lagi teman-teman Jadi kayaknya bakal saya spend Buat armor lagi Nah ini Seribuan kan Tapi sebelum itu Masih ada 6 hari Jadi Tiap hari saya bakal gini terus aja Lumayan dapet Gila 1,3 juta Tiap hari ya Dan juga dapet 10-10 Dari potnya atas itu Itu berguna banget menurutku Nah lalu kita masuk ke eventnya teman-teman Di eventnya sini Kalian bisa lihat Ada challenge quest Yang baru Recommendednya 60 Job level 10 Di sini seperti biasa Tapi Ini gak ada resep Gak ada apa-apa ya Mungkin motivasinya Buat dapetin ini ya Don't hail companion No KO units Defeat 3 armor Enemies Jadi intinya ini Kalian butuh 3 musuh Secara langsung Baru bisa dapet ini Batu rainbow of thought Nah kalau kayak gini tuh Biasanya langsung jelas Kita Bisa dikasih tau Di sini teman-teman Quest information Kalian bisa lihat ini Hint pertamanya Musuh menggunakan Physical attack Dan Menggunakan Defense piercing abilities Jadi pake Defense piercing ya Lalu yang kedua Musuhnya punya Defense yang tinggi Jadi magic attack Itu bakal Nge deal damage terbaik Jadi Kalau tidak dari Kalian ini Harusnya yang bisa Ngebikin mereka Bakal mati Tiga orang lebih ini Harusnya si Medina Karena Medina Limit brushnya itu kan Range nya gede banget ya Mungkin disitu Mungkin saya langsung Tes aja coba Satu kali Aduh gak ada waktu Gak ada waktu enak Saya mau ngecek-cek dulu aja Musuhnya Harusnya yang bisa di ultimate Ini disini sih Tadi saya lupa nge-set Buat ngatur Ininya Ngatur Spawnnya Dimana Tapi gak apa-apa deh Disini juga boleh Soalnya disini Ada dua Dua Ini harus Bisa jadi gak mati Teman-teman Kita coba aja Langsung Gak sakit sama sekali Gila ya Dimage ku Dikira apaan Wah kurang asem Sudah Ngebuff dulu aja Kalau gitu Yang bener aja Gila Memang bener Ternyata Kalau pakai magic Itu dimagenya Kalian bisa lihat sendiri Itu sakit banget Langsung Kalian kena semua Ini ya Tunggu Tunggu Medina ku Cuma perlu Di posisi yang tepat Ya ini Kena ini Cosmoplum Tunggu Saya kok meninggal Disini ya Disini ya Aman ya Nah Mantep Jadi kurang lebih Videoku seperti itu ya Kalau Mainku disini ya Saya menggunakan Medina sih Kalau kalian Gak punya Medina Wah saya kurang tahu Kalian pakai apa ya Cuma pakai Medina Paling gampang ini Sudah langsung kelar Saya berusaha Adir teman-teman Ternyata Waktu ngecek misi ya Ternyata ada quest Baru disini Ya ini Captor 8 Scene 1 Rewardnya Seperti biasa Buat evolution Lalu yang lainnya Cuma apa ya Event ya mungkin ya Cuma yang lainnya Ternyata gak ada yang baru Dari event dan lain-lainnya Cuma Mungkin kita kembali lagi Ke farplane lagi ya Tadi ya Siapa tahu ada quest Quest lanjutannya Yang ini Ada lagi quest lanjutannya Memang Bertau difficulty Seperti wah Tapi lagi-lagi cuma buat ini Buat dapetin Apa ya Spill sama Fragment of thought nya Doang ya Jadi Ya mungkin lain waktu deh Aku Ya mungkin video kali ini Seperti itu teman-teman Jadi Saya disini gak gaca Gak ngapa-ngapain Cuma ya Kalian kalau main game apa Kalian tinggalin di komen Kalian lagi main game apa Yang cukup bagus juga Gak harus ada gacanya Jadi game story juga gak apa-apa Asalkan di android device Jadi saya pengennya main yang di android Yaudah makasih teman-teman Udah nonton video ini Dan juga Super channel ini Dengan cara kasih Like dan juga subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax